Apa saja yang terjadi dari perbuatan-perbuatan bid'ah yang berkaitan dengan hari Asyura. Yang pertama, yaitu membaca doa khusus pada hari Asyura. Ini tidak sesuai dengan petunjuk Rasulullah SAW. Yang kedua, membaca doa awal tahun. Ini juga tidak ada dalilnya dari Rasulullah SAW. Yang ketiga, membaca doa akhir tahun. Ini juga tidak ada dalilnya dari hadith Rasulullah SAW. Yang keempat, membaca doa hari Asyura. Ini juga tidak ada dalilnya dari hadith Rasulullah SAW. Kemudian yang keberapa? Yang kelima, berkumpul di sisi kuburan pada hari Asyura. Ini saya pernah tinggal di suatu kota. Di situ ada kuburan wali. Sunan. Kemudian kuburannya itu dikasih kelambu. Pergantian kelambu setiap hari Asyura, malam. Pergantian kelambu setiap hari Asyura, malam harinya. Maka kelambunya itu, kelambu diganti dengan yang baru. Maksudnya. Maka kelambu yang lama, orang rebutan sampai bunuh-bunuhan. Karena ingin mendapatkan jimat dari kelambu tadi. Ini kelambu sunan. Padahal sunannya sudah mati. Ini tidak benar. Kemudian yang keberapa? Enam. Betul? Yaitu khutbah. Di atas mimbar, atas wafatnya Husein dengan menangis-nangis. Khutbah di atas mimbar, atas wafatnya Husein dengan menangis-nangis. Termasuk di dalamnya adalah sedih. Sedih pada hari Asyura. Makanya mengerjakan hal-hal yang aneh-aneh. Seperti memakai baju hitam. Mengangkat bendera hitam. Kemudian juga Menutup pasar. Kemudian juga Berkumpul-kumpul untuk menangisi, meratapi kematian Husein. Ini termasuk daripada Mengada-ngada dalam agama. Kemudian kebalikannya Yang ketujuh, kalau tidak salah. Yaitu Bid'ah bergembira Pada hari Asyura. Ini kebalikannya. Ini dikerjakan oleh orang-orang khawarij. Kaum nasibah. Kemudian yang kedelapan adalah Mandi Dan memakai Celak pada hari Asyura. Disebutkan di sini Siapa yang mandi Pada hari Asyura Maka tidak akan sakit Setahunan penuh. Wah mantap loh. Hadisnya itu Mengarut Bujur-bujur Mengarut. Itu hadis palsu. Disebutkan oleh Imam Ibnul Jauzi Dalam kitab Al-Mawdu'at. Kemudian juga memakai Celak Beliau disebutkan di sini Memakai celak Kata Al-Hafid Ibn Rajab Dalam kitab beliau Setiap riwayat Tentang keutaman Memakai celak Pada hari Asyura Menyemir rambut Pada hari Asyura Atau jenggot Dan mandi Khusus pada hari Asyura Maka dia adalah Hadis yang palsu Tidak sah. Kemudian juga Bubur Ini hadisnya lemah sekali Siapa yang Membuat makanan Untuk keluarganya Pada hari Asyura Maka Allah SWT Akan Luaskan Rizkinya Setahunan penuh Dan ini adalah Derajatnya Lemah sekali Terima kasih Jazakumullahu khairan Wabarakollahufikum Video ini Dibuat atas Partisipasi Dari donasi Anda Semoga Menjadi amal jariah Bagi Anda Semuanya Terima kasih Terima kasih.